10 Kesalahan dalam Salat Jumat Berikut kesalahan-kesalahan Salat Jumat yang sering terjadi di masyarakat. 1. Berbicara saat khutbah Jumat Diwajibkan bagi kita untuk mendengarkan khutbah Jumat dengan penuh hikmah. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk bicara saat khutbah sedang berlangsung. Bahkan sekedar berkata diam pada seseorang. Rasulullah SAW bersabda, Yang artinya, siapa yang berbicara di hari Jumat ketika imam sedang khutbah, maka dia seperti keledai yang menggendong barang bawaan. Sementara orang yang mengatakan diam, maka tidak ada Jumatan baginya. Hadis Riwayat Ahmad dan dinilai Do'if Shu'aib Al-Arnaud. 2. Tidak menyimak khutbah Jumat Saat khutib sedang berkhutbah, seorang makmum tidak boleh menyebukkan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasinya dari mendengarkan khutbah. Misalnya, malah sibuk bermain handphone atau membaca buletin Jumat ketika khutbah sedang berlangsung. Rasulullah SAW bersabda, Yang artinya, Barang siapa yang berwudu, lalu memperbagus wudunya, kemudian dia mendatangi sholat Jumat, dia mendengarkan khutbah dan diam, maka akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang ditambah tiga hari. Dan barang siapa yang bermain kerikil, sungguh ia telah berbuat sia-sia. Hadis Riwayat Muslim 3. Jual-beli ketika sholat Jumat Mayoritas ulama berpendapat, jual-beli seja'at dan Jumat mulai berkumandang adalah haram. Allah Ta'ala berfirman, Yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 Ayat ini dengan jelas melarang jual-beli ketika sholat Jumat bagi orang yang diwajibkan sholat Jumat. As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, Maksudnya, tinggalkan jual-beli ketika mulai ada dikumandangkan dan hendaknya pergi menuju sholat. Taishir Karimir Rahman 4. Bekerja pada saat sholat Jumat Seringkali pekerjaan kita belum selesai ketika adhan Jumat berkumandang. Namun, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergegas menghadiri sholat Jumat. Allah Ta'ala berfirman, Yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 5. Terlambat datang ketika sholat Jumat Sebagian orang masih melakukan aktivitas ketika adhan Jumat mulai berkumandang. Padahal, banyak keutamaan yang bisa kita raih ketika datang lebih awal. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, Yang artinya, Hadis ini memberikan motivasi untuk hadir lebih awal ketika Jumatan. Semakin awal, semakin bagus. Dan diupayakan agar jangan sampai terlambat datang setelah imam naik mimbar. Karena kita tidak mendapatkan catatan khusus dari malaikat. 6. Melangkahi pundak jamaah yang duduk berdampingan Ketika seseorang terlambat datang Jumatan, dia melihat ada satu tempat di depan yang kosong. Dia langkahi pundak-pundak jamaah lainnya untuk berjalan maju mendapatkan satu tempat yang kosong itu. Tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan beliau menyebutnya sebagai perbuatan yang mengganggu. Abdullah bin Buster RA bercerita, Ada seseorang dia melangkahi pundak-pundak jamaah ketika Jumatan. Sementara Nabi SAW sedang berkhutbah. Lalu Nabi SAW memerintahkan orang ini, Ijlis, faqad adaita. Yang artinya, Duduk, kamu mengganggu. Hadis riwayat Abu Daud, Ibn Majah, dan disohihkan Al-Albani. 7. Duduk memeluk lutut saat khutbah Tidak sedikit jamaah sholat Jumat yang duduknya dalam keadaan memeluk lutut. Bahkan saking enaknya sampai tertidur. Padahal ada larangan dalam hadis mengenai duduk seperti itu dalam khutbah Jumat. Dari sahal bin Mu'ad dari bapaknya, yaitu Mu'ad bin Anas Al-Juhani, Ia berkata, Yang artinya, Rasulullah SAW melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Tirmidi, dan Abu Daud. 8. Tidak mandi sunnah Jumat. Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang balik berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang balik. Hadis riwayat Bukhari, dan Muslim. Mandi Jumat ini diwajibkan bagi setiap Muslim, pria, yang telah balik, tetapi tidak wajib bagi anak-anak, wanita, orang sakit, dan musafir. Sedangkan waktunya adalah sebelum berangkat sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Barang siapa mandi pada hari Jumat, sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban dengan seekor untah. Hadis riwayat Bukhari, dan Muslim. 9. Memakai pakaian seadanya, dan tidak memakai parfum. Seringkali seseorang memakai pakaian seadanya ketika sholat Jumat. Padahal kita disunahkan untuk memakai pakaian terbaik dan juga memakai wawangian. Nabi SAW bersabda, yang artinya, Barang siapa mandi pada hari Jumat, dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut, atau minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid, dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai yang ditentukan baginya, dan ketika imam memulai khutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya, mulai Jumat ini, sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari, dan Muslim. Sepuluh, langsung duduk ketika masuk masjid, tidak sholat dulu sebelum duduk. Banyak jamaah Jumat yang langsung duduk ketika masuk masjid, tanpa sholat terlebih dahulu. Padahal, kita dianjurkan untuk sholat dua rokaat, agar mendapatkan keutamaan sholat Jumat. Abu Hurairah RA menuturkan, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, Barang siapa mandi kemudian datang untuk sholat Jumat, lalu ia sholat semampunya, dan dia-dia mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian sholat bersama imam, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini, sampai Jumat berikutnya, ditambah tiga hari. Hadis riwayat Muslim. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.